bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang kembali di laboratorium telekomunikasi di praktikum pengolahan sinyal digital pada video kali ini kita akan masuk ke unit 5 yaitu tentang analisis sistem LTI atau linear time invariant pertama-tama kita lihat terlebih dahulu modulnya ya untuk unit 5 ini analisis sistem LTI atau linear time invariant tujuan pada percobaan unit 5 ini adalah setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep tentang analisis transformasi di sistem linear time invariant konsep tentang tanggapan frekuensi dan juga sistem dalam bentuk persamaan beda linear dengan kovisi yang konstan dalam pengolahan sinyal digital alat-alat yang dibutuhkan yaitu satu buah PC lengkap dengan sound card dan juga OS Windows dan tentunya perangkat matlab atau software matlab nya nah sini teman-teman bisa lihat beberapa teori dasar untuk sistem LTI ini yang pertama ada respon terhadap eksponensial kompleks lalu respon terhadap sekuensi sinusoidal respon terhadap sekuensi acat dan juga frekuensi respon fungsi dari persamaan beda nanti teman-teman bisa baca untuk teori dasarnya nah untuk prosedur percobaan sendiri disini kita akan melakukan melakukan tiga prosedur percobaan untuk poin A dan B ini kita jadikan satu prosedur percobaan untuk menghitung sebuah tanggapan atau respon frekuensi dari sebuah sinyal input yang yang berbentuk respon impuls lalu percobaan kedua kita akan menganalisis tentang sistem LTI dan percobaan yang terakhir adalah kita akan membentuk sebuah low pass filter Ordo 3 langsung saja disini kita akan ke prosedur percobaan yang pertama yaitu kita akan mencari sebuah tanggapan frekuensi atau respon frekuensi dimana inputnya adalah berupa respon impuls nah mula-mula yang harus kita lakukan adalah menentukan respon frekuensi h e pangkat j omega dari sistem yang ditandai dengan h n nah h n ini adalah inputnya yang berupa impuls dimana nilainya adalah 0,9 UN lalu setelah itu kita akan melakukan plot magnitude dan respon fase dengan cara memasukkan listing ini kita langsung buka metlab nya disini nah setelah membuka metlab nanti teman-teman ketikan listing program yang ada di modul untuk prosedur percobaan yang pertama disini saya sudah mengetikkan untuk listing programnya nah mula-mula yang ada masukan adalah omega nah sebelumnya disini h besar ini variable h besar ini ini adalah variable untuk kita mencari sebuah respon frekuensi nah kita lihat terlebih dahulu tadi di teori dasar untuk yang berhubungan dengan prosedur percobaan yang pertama ini nah pada poin A disini ada respon terhadap exponential kompleks nah jadi eh kenapa persamaan yang dibangkitkan untuk eh melihat sebuah tanggapan frekuensi adalah seperti ini karena disini eh kita akan memasukkan sebuah respon exponential kompleks nah tadi hn telah kita ketahui itu adalah sinyal inputnya yang berupa respon impuls nah kita akan masukkan juga eh sebuah respon dari pada sinyal exponential kompleks yaitu ada persamaan disini eh pangkat j omega 0 n nah lalu setelah itu kita kita kalikan hn dengan eh pangkat j omega 0 n nya disini nah kita masukkan persamaan yaitu exp untuk exponentialnya nah untuk j nya sendiri kita inisialisasikan sebagai 1i disini 1i temen nah setelah itu untuk nilai omeganya sendiri kita disini belum mengetahui maka kita cari untuk omeganya yaitu dengan cara mengalikan eh p dikalikan k kecil dibagi dengan k besar nah disini eh k ini kita eh inisialisasikan sebagai eh jumlah sampelnya nah untuk k besar sendiri ini jumlah sampel secara keseluruhan yaitu 500 nah untuk k kecilnya sendiri itu interval antar eh sampelnya dari 0 sampai 500 yaitu 1 nah setelah itu maka kita kurangi dengan hn nya atau inputnya tadi yaitu nilainya adalah 0,9 nah kita kalikan dengan eh disini kita akan membentuk faktor matrix eh pada nilai 1 dengan eh ketentuan 1 baris dan eh 501 kolom 501 ini eh tadi kita telah ketahui bahwa diambil dari interval antar eh sampelnya itu dari 0 sampai 500 maka berjumlah sebanyak 501 titik nah karena disini eh kita akan melihat sebuah tanggapan frekuensi atau respon frekuensi eh yang mana sinyal inputnya eh merupakan perkalian daripada sinyal eh impuls dan juga eksponensial kompleks maka eh tentu outputnya nanti akan menghasilkan dua nilai 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 n fungsi angle ini nah kembali ke prosedur percobaan nah untuk prosedur percobaan yang pertama bisa kita lihat setelah kita menentukan untuk h e pangkat j omega dan juga h n nya yaitu nilai 0,9 maka untuk memplot tanggapan ini kita dapat mengimplementasikan fungsi daripada h e pangkat j omega dan h pangkat e pangkat j omega atau respon frekuensi h e pangkat j omega dan kemudian kita menghitung magnitude dan fasenya nah magnitude dan fase ini sebagai representasi daripada nilai real dan juga nilai imajinernya nah setelah itu kita akan menentukan respon speed state untuk j s n nya nah kita masukkan tadi kalau nilai inputnya adalah 0,9 maka sekarang kita ganti menjadi 0,1 nah disini untuk omega nya sendiri itu sama dengan 0 untuk omega 0 nya maka nanti nilai daripada omega omega nya atau sudutnya dia akan berada pada nilai 0 nah disini kita bisa lihat outputnya untuk k s n nya untuk respon speed state nya adalah 0,1 dikali dengan h respon frekuensi tadi e pangkat j 0 disini omega 0 nya bernilai 0 sama dengan 0,1 dikali 10 maka hasilnya adalah 1 maka kestabilan atau speed speed state nya disini berada pada nilai 1 nah 0,1 ini adalah nilai fasenya atau nilai imajinernya sementara 10 ini adalah nilai magnitude nya atau nilai real nya bisa kita lihat disini gain dari sistem pada omega 0 atau biasa disebut dc gain adalah h e pangkat j 0 sama dengan 10 nah untuk bisa lebih memahami kita akan coba running program yang sudah kita ketikan pada matlab tadi untuk listing yang dibawah ini tidak perlu saya bahas karena pada percobaan sebelumnya kita sudah membahasnya akan coba kita running nah disini teman teman bisa lihat ya ada 2 output disini yaitu magnitude dan juga fase fase ini untuk nilai imajinernya nah seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa untuk nilai magnitude nya sendiri itu berada pada nilai 10 sini bisa kita lihat nah untuk fasenya sendiri itu berada di titik 0,1 yaitu di sekitar sini kita bisa melihat bahwa perbedaan fasa atau perubahan fasenya terjadi pada titik 0,1 ini nah untuk kestabilan atau steady state nya berada pada nilai 1 maka ketika disini kita nilainya 10 untuk magnitude nya ketika mendekati kestabilan sistem atau steady state nya maka dia akan terus menurun hingga berada pada nilai 0 karena nilai daripada omega 0 nya tadi kita adalah 0 nah sama dengan respon fasenya disini nah untuk kestabilan CD state nya berada pada nilai 1 dimana dia akan mendekati nilai 0 sebagai nilai omeganya tadi dan perbedaan fasenya terjadi di sekitar titik 0,1 nah apabila teman-teman ingin melihat lebih jelas untuk nilainya tinggal klik saja pada workspace disini nah nanti dia akan muncul untuk variable hanya nah disini ada nilai untuk real dan juga imaginary nya oke setelah itu kita akan lanjut untuk prosedur percobaan yang kedua pada percobaan kedua disini kita akan menganalisis sebuah sistem LTI yaitu linear time invariant nah kita ketikan listing program nya untuk prosedur percobaan kedua ini nah disini kita akan memasukkan sebuah nilai numerator yang di inisialisasikan dengan B nilainya 1 disini dan juga nilai denumerator yaitu A dengan nilai 1 dan juga minus 0,8 nah untuk n nya atau sample nya sendiri itu dari 0 sampai 100 berjumlah 101 sample nah untuk variable X kecil ini X sama dengan cos 0,05 dikali B dikali N ini ini adalah untuk sebagai kita akan menampilkan sebuah respon steady state nya kita lihat di modul ini nah kita akan masukkan untuk nilai numerator dan denumerator nya disini nah lalu kita akan menampilkan sebuah respon steady state nya dengan persamaan yang tadi kita masukkan yaitu X sama dengan cos 0,05P dikali dengan N nah setelah itu kita hitung dan kita dapatkan pada hasil akhirnya untuk YSSN nya adalah 4,0928 cos 0,05P N minus 3,42 yang menandakan bahwa pada output nya nanti akan diskala oleh amplitude sebesar 4,0928 dan digeser ke kanan fasanya akan bergeser ke kanan sebesar 3,42 cm nah kita disini akan melihat hasilnya disini kita akan coba terlebih dahulu program nya nah kita bisa lihat disini untuk gambar pada grafik pada gambar pertama ini itu adalah sinyal input nya dan untuk yang kedua ini adalah sinyal output nya disini teman teman bisa melihat bahwa dari grafik ini menunjukkan bahwa sistem ini disebut sebagai sistem LTI atau linear time invariant karena output nya dia bersifat linear dan juga tidak berubah terhadap waktu terhadap input nya nah bisa teman teman lihat disini output nya sama dengan input nya hanya saja perbedaannya tadi adalah amplitude nya dia bergeser amplitude nya dia meningkat sebesar 4,0928 nah disini lalu untuk fasenya sendiri dia bergeser ke kanan sebesar 3,42 kenapa bergeser ke kanan karena disini output yang kita dapatkan adalah minus 3,42 maka apabila tandanya adalah minus disini ini dia akan bergeser ke kanan sebesar 3,42 setelah itu langsung saja kita lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu percobaan yang ketiga pada percobaan ketiga ini kita akan membuat sebuah filter atau lopas filter berordo 3 sebelumnya seperti telah kita ketahui bahwa karakteristik dari pada lopas filter dia akan meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah dan akan meredam frekuensi sinyal dengan frekuensi tinggi nah disini yang membedakan dari percobaan sebelumnya kita akan membuat sebuah LPF berordo 3 dari mana kita tahu bahwa LPF yang nanti kita buat berordo 3 disini kita akan memasukkan yaitu variable B dan A B sebagai numeratornya A sebagai denumeratornya dengan nilai sekian nah dari nilai ini maka ketika kita masukkan ke dalam sebuah persamaan maka dia akan punya hingga berpangkat 3 maka bisa disebut sistem ini sebagai sistem order 3 dan filter yang akan kita bentuk nanti adalah sebuah lopas filter berordo 3 nah nilai numerator dan denumerator yang sudah kita masukkan pada listing program ini kita masukkan ke persamaan yn ini dari mulai 0,0181 hingga ke 0,2781 nah lalu untuk variable M dan L ini sebagai inisialisasi pangkatnya pangkat dari numerator dan denumeratornya hingga berpangkat 3 berorder 3 nah setelah itu k disini adalah nilai keseluruhan sampelnya yang berjumlah 500 dan k kecil disini adalah interval antar sampelnya lalu setelah itu kita akan mencari nilai omeganya dengan cara masukkan persamaan p dikalikan dengan k kecil dibagi dengan k besar lalu untuk mencari nilai nilai respon frekuensinya kita masukkan nilai numerator dan denumerator ke persamaan eksponensial kompleks disini nah lalu setelah kita dapat num dan dennya maka yang terakhir adalah kita akan membagi antara nilai numerator dan denumerator yang sudah kita kalikan dengan sinyal eksponensial kompleks nah ini bisa kita lihat teman-teman untuk order 3 sendiri dia disini berpangkat hingga n-3 nah lalu seperti percobaan sebelumnya untuk nilainya kita akan tampilkan dalam representasi magnitude dan juga fase kita akan cobaran disini nah teman-teman bisa lihat untuk LPF nya sendiri bisa kita lihat pada gambar pertama bahwa pada frekuensi 0,1 sinyal hingga ke sekitar frekuensi 0,28 nilai ini dia akan diredam hingga kepada ke titik kestabilan sistemnya yaitu pada nilai 1 nah kita lihat ke dalam bentuk tampilan fasanya nah disini dalam satuan radian ya tadi bagaimana kita mengetahui bahwa perubahan fasanya terjadi sekitar titik 0,28 nah disini bisa kita lihat bahwa dari mulai frekuensi 0 sampai dengan 0,28 dia nilainya terus turun ketika nilai 0,28 dia berubah fase hingga mencapai 1 nilainya nah ketika itu ketika sudah melewati 0,28 maka dia akan terus turun nilainya hingga ke pada sampai pada titik steady state nya di satu ini dimana nilainya adalah 0,5 baik mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada pembahasan praktikum unit 5 di video kali ini apabila ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan silahkan ditanyakan pada saat praktikum berlangsung kepada asisten yang bersangkutan kurang lebihnya mohon maaf alafuminkum sampai jumpa dan salam sukses buat kita semua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih